Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya, ayah, bunda, dan anak-anak sekalian, anak-anakku kelas 1 SDD Syukria Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustadz Habib dalam pelajaran komputer Baiklah, sebelum kita belajar komputer, supaya lebih semangat lagi, mari kita coba tepuk live komputer Masih ingat nggak? Coba ya sama-sama ya Tepuk live komputer, aku siap belajar komputer Yes, oke, baik Selanjutnya, mari lah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan membelajikan kita pada hari ini dimudahkan olehnya Dan tentunya mendapatkan keridoan dari Allah SWT Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim Oke baik, anak-anak sekalian Langsung saja kita akan belajar mengenai TIK atau teknologi informasi dan komunikasi Pada hari ini, Insya Allah kita akan belajar dengan tema Menggunakan tools eraser Kompetensi dasar Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan Atau 3.4 Yaitu menggunakan perangkat lunak pengolah gambar Kemudian kompetensi dasar penampilannya 4.4 Mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar Oke baik, anak-anak sekalian Apa sih tools eraser? Sering kali, kalau kita di kelas Atau di rumah Ketika kita ingin menulis sesuatu dengan pensil Kalau ada kesalahan dalam menulis Kita menggunakan penghapus Nah, sama halnya dengan program pain Ya, menggambar Jika kita punya kesalahan Kita bisa menghapus gambar tersebut Supaya gambar itu sesuai dengan keinginan kita Oke, baik langsung saja Kita akan coba praktikan Bagaimana menggunakan tools eraser Yang pertama ya Kita masuk dulu Ke program pain Program pain disini ada di desktop Yaitu pain Atau bisa juga di start ya Start Lalu ketikan pain Nah, ini ada Pain yang biasa ya Kalau yang Microsoft 2010 Ada pain 3D Tapi kalau kamu punya pain yang biasa Gunakan pain biasa saja ya Pain sudah Oke, baik Kita buat frame-nya Oke, sudah Kita klik select Kemudian Kita akan menggambar Misalkan Objek gajah Nah Dari Sebuah bentuk Yang akan kita Perhias Dengan eraser Misalkan Usad Bentuk lingkaran Untuk kepalanya ya Oke, sudah Lalu Usad Pilih kotak Ya Untuk belalainya Misalkan disini Oke Kalau Belum sama tengah Kita geser Selagi titik-titik Putus Warna putihnya Masih ada Berarti masih bisa digeser Klik Tahan Geser Oke Kalau sudah Klik Sembarang Kemudian Kita menggunakan Lingkaran lagi Untuk membuat Telinganya Oke Usad Buat seperti ini Kemudian Sebelahnya Kalau Dirasa agak cepat Nanti Anak-anak Bisa Dipaus Lagi ya Pertama Diulangi Kembali Oke Tidak apa-apa Tidak sama Rata Kalau sudah Oke Kalau sudah Kita gunakan Lingkaran yang besar Untuk Membuat Badannya Nah Seperti ini Belum dilepas Kita arahkan Tengah Oke Sudah Klik Nah Kita akan menghapus Garis-garis Yang tidak diperlukan Misalkan Ini Kita gunakan Eraser Klik Kita akan Hapus bagian Yang tidak perlu Kita hapus Bagian ini Klik Tahan Gitu cara penggunaannya Ini menggunakan Eraser Dengan klik Tahan Yang dilepas Kita hapus Yang perlu Kita hapus Sedikit Oke Misalkan ada Kesalahan Wah Kehapus Susat Bagaimana Ulangi Disini Ya Diandu Ulangi Klik Nah Gitu ya Jadi pelan-pelan Saja Klik Tahan Kalau sudah Capek Lepas Klik lagi Tahan Gitu Gitu Ya Oke Sedikit Gak apa-apa Ini Kita hapus Bagian garis Pada Kupingnya Telinganya Oke Kita Akhir disini Kita hapus Oke Selanjutnya Kita akan Membuat Kaki Gajah Kakinya Berapa Ya Betul Ada Empat Kita gunakan Pesegi Lagi Kita buat Simple Ya Mudah Misalkan Seperti Ini Akhirnya Disini Satu Disini Sejajar Bawain Dikit Oke Ini Kita buat Lagi Sini Sebelahnya Kita Geser Kita Buat Lagi Meser Disini Nah Dah Kemudian Kalau sudah Buat Kakinya Kita hapus Bagian Yang tidak Dibutuhkan Yang kita Hapus Adalah Bagian Garis Ya Kemudian Yang ini Oke Ini Juga Kemudian Ini Oke Sudah Selanjutnya Kita Gambar Matanya Nah Nih Kita buat Mata Satu Kemudian Kemudian Buat Lagi Kebawah Ya Biasa Jajar Oke Sudah Nah Kita buat Lagi Lingkaran Di Dalamnya Nah Ini pun Sama Oke Cukup Klik Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Warnai Minggu yang lalu Kita sudah Mengwarnai Belajar Mengwarnai Dengan Fill with Color Ini dia Fill with Color Kita Warnai Misalkan Tepalannya Apa Ya Warnai Ini Boleh Beda Dengan Ustad Tidak Masalah Atau Ini Warna Gay Nah Kemudian Ini Sama Mungkin Mukanya Agak Beda Warna Apa Ya Kuning Kemudian Lainnya Warna Gay Tua Oke Matanya Jangan Lupa Dalamnya Warna Hitam Oke Sudah Buntutnya Mana Nah Buntutnya Disan Ini Tidak Kelihatan Ketutupan Badan Ceritanya Kalau Kamu Perlu Ya Kamu Buat Disini Sedikit Nah Gitu Ya Oke Sudah Kita Hias Apa Yang Kita Hias Misalkan Hias Menggunakan Pensil Kita Kasih Rumput Rumputan Warnanya Hitam Sudah Size Yang Tebal Ketiga Misalkan Satu Dua Tiga Oke Kemudian Lagi Ya Misalkan Ini Rumputnya Ustad Bikin Bikin Gajah Gajah Yang Banyak Boleh Nggak Ustad Boleh Misalkan Kamu Buat Disini Gajah Yang Kecil Disini Sama Ini Ayah Ini Ibunya Ada Lagi Anak Boleh Nggak Apa Oke Sudah Kemudian Kita Buat Awannya Nah Saya Pilih Ini Ya Di Save Ada Code Callout Ya Callout Artinya Awan Seperti Ini Seperti Awan Ini Nah Kita Hapus Bagian Tidak Diperlukan Ya Oke Kemudian Kita Buat Lingkaran Buat Matahari Misalkan Kemudian Ada Awannya Juga Disini Nah Kita Hapus Bagian Yang Tidak Diperlukan Misalkan Ini Hapus Oke Bagian Bahannya Diapus Ya Sekarang Kita Warnai Hiasannya Ini Warna Biru Ini Biru Ini Warna Kuning Orang Lah Gak Apa Si Jau Eh Lala Jau Oke Boleh Boleh Enggak Ustaz Dihias Dengan Bunga Boleh Apa Apa Kasih Bunga Biar Gajahnya Senang Oke Satu Aja Iya Bapak Satu Bunga Bunga Dirawat Gajah Oke Sias Apalagi Nah Warna Evil Color Udah Serawan Dengan Brush Dengan Air Brush Boleh Sese Kita Perbesar Warna Hijau Tua Nah Berarti Rumput Rumput Sekitar Ininya Oke Oke Sudah Kemudian Kita Warnai Atasnya Gak Apa Awan Oke Biru Biru Yang muda Oke Alhamdulillah Jadi deh Kemudian Terakhir Kita Simpan File Save Simpan Di Komputer Kalian Dengan Nama Apa PH2 Nama Kelas PH2 Misalkan Simpan PH2 Nama Misalkan Nama Ustada Ustada Habib Kasbap A1 A1 Misalkan Misalkan Aku Kan A Oke Terima kasih telah mengingatkan Save Oke Oke Alhamdulillah Sudah kita Praktikan Cara Penggunaan Plus Eraser Untuk Menggambar Gajah Tadi Selanjutnya Adalah Latihan Praktik Buat Kalian Semua Yaitu Buatlah Gambar Gajah Dengan Penggunaan Tools Save Fill With Color Brush Pencil Dan Eraser Jadi Gambar Tadi Kamu Buat Tentunya Dengan Ketentuan Ini Ada Save Tadi Ada Lingkaran Ada Kotak Kotak Seperti Contoh Yang Tadi Ustaz Buat Kemudian Diwarnai Kemudian Ada Brush Itu Ada Oil Brush Atau Ada Air Brush Dan Juga Eraser Untuk Menghapus Bagian-bagian Yang Tidak Diperlukan Semua Tersini Kalian Tuangkan Kedalam Menggambar Tenggan Tema Gajah Simpan Gambar Tersebut Di Komputer Dengan Nama PH2 Nama Kelas Contohnya PH2 Fullan 1A1 Dikumpulkan Sampai dengan Tanggal 21 November 2020 Oke Baik Anak Selian Alhamdulillah Telah kita Pelajari Bersama Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Mudah-mudahan Pembelajaran Pembelajaran Yang Telah Kita Pelajari Bermanfaat Bagi Kita Semua Tentunya Usad Sendiri Mohon Maaf Atas Segala Keurangannya Dan Mari Kita Tutup Pembelajaran Kita Pada Hari Ini Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran